Intro Komisi 2 DPR RI mengapresiasi penggunaan teknologi informasi dalam pilkada serentak tahun 2020 khususnya penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara atau SEREKAP Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan penggunaan SEREKAP dalam pilkada serentak tahun ini tentunya perlu dievaluasi karena akan menjadi acuan Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengarahkan sistem pemilihan di Indonesia yang menggunakan sarana teknologi informasi sekaligus upaya digitalisasi pemilu di Indonesia Harusnya semakin hari, semakin ke depan, yang namanya pemilu ini kan semakin ramah buat pemilihnya semakin menyenangkan, semakin tidak menyulitkan, dan seterusnya Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Nasir Jamil menilai penggunaan aplikasi SEREKAP dalam pilkada serentak tahun 2020 masih dalam tahap pilot project atau uji coba langsung Hasil dari aplikasi SEREKAP masih belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai rujukan alat bukti rekapitulasi hitung suara secara resmi Pasalnya masih adanya potensi atau kemungkinan kesalahan teknis dalam penggunaannya Perhelatan yang menyangkut dengan pesta demokrasi, maka dia sudah mantap untuk digunakan Tapi belum berani, ya belum berani misalnya mempatankan ini atau menjadikan ini sebagai alat utama karena memang banyak hal yang belum siap SEREKAP merupakan aplikasi yang penggunaannya telah diatur dan wajib digunakan petugas KPPS untuk menghitung hasil suara Mengingat pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 Mustakim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan